Setelah mendapatkan izin dari nama istrinya Nah ini nama istri ya Kemudian NIK istri Kemudian tempat yang ngelahri istri Agamanya istri Sobat calon guru semuanya Untuk tahapan pertama seleksi P3K Kemenang 2024 Adalah disini seleksi administrasi Dan pastikan teman-teman pendaftar P3K Kemenang 2024 Lulus seleksi administrasi ya Dan salah satu berkas yang nantinya akan diperiksa Untuk seleksi P3K Kemenang 2024 Itu adalah surat pernyataan yang sudah ditantangani Dan juga sesuai dengan perseratan instansi Untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K Kemenang Agama Disini sudah dirilis ya Untuk format yaitu surat pernyataan Yang nanti akan kita gunakan Tentunya disini nanti akan kita isi sesuai dengan data dari kita Dan nanti akan melibatkan terkait tentang surat izin juga ya Baik itu dari suami, dari istri maupun juga Dari orang tua atau wali Nah disini nanti akan diperlukan Yaitu dua materi ya Kira-kira bagaimana cara penempelannya Dan bagaimana cara pengisian surat pernyataan yang benar Sebagai contoh yang sudah lulus seleksi administrasi Berdasarkan dari pengalaman pendaftar CPNS Nah disini kita akan memberikan pengalaman Bagaimana cara membuat surat pernyataan P3K Kemenang Tentunya disini nanti akan sangat rawan TMS ya Kalau misalkan teman-teman Ini tidak dicermati dengan seksama Bagaimana cara membuat surat pernyataan P3K Kemenang 2024 agar lulus seleksi administrasi Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru semuanya Ini merupakan contoh akun pendaftar CPNS 2024 Yang ada di Kementerian Agama Nah disini salah satu berkas yang di-upload Itu adalah surat pernyataan yang sudah ditandatkan Dan juga sudah dibubuhi dengan ematray Nah disini kalau misalkan kita lihat Ini adalah untuk formatnya dari surat pernyataan Ini sama ya Dengan surat pernyataan untuk P3K Kemenang Disini ada data suami Ada data istri Kemudian pengisiannya Kemudian disini juga ada Yaitu untuk materi tempel ya Ini kita pakai materi tempel kemarin Kemudian ini adalah contoh yang sudah lulus reksa administrasi Ketika melakukan pendaftaran Yaitu khususnya di bagian membuat surat pernyataan Sesuai dengan persyaratan insansi Dan untuk mengunduh yaitu format surat pernyataan Teman-teman mengunduhnya itu dari situs resmi Kementerian Agama ya Yang ini yaitu pengumuman pengadaan P3K Kemenang Formasi 2024 Nah disini di bagian ini silahkan teman-teman unduh saja Yaitu pengumuman pengadaan P3K Sekaligus disini nanti akan ada format yang bisa teman-teman unduh Dan sekarang disini kita sepil dulu untuk format pernyataan CPNS Kemenang 2024 Yang mana disini adalah untuk bagian header surat pernyataan dan juga di bagian footernya Ini sama teman-teman Nah disini untuk surat pernyataan di Kemenang Ketukan ada ini ya Yaitu ada yang berdata tangan di bawah ini Ini adalah data pelamar kemudian telah mendapatkan izin dari suami, istri atau mungkin juga orang tua wali Kemudian di bawahnya ini ada yang berdata tangan dua Ini adalah pelamar dan juga wali atau mungkin yang memberikan izin Nah kemudian untuk contoh pengisiannya adalah seperti ini Nanti kita akan sesuaikan dengan yang format di P3K Kemenang 2024 Dan kemarin kami mengisinya adalah seperti ini ya Yaitu untuk surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Ini adalah kita tulisi dengan nama lengkap kita ya Kalau misalnya saya berikan gelar nih Karena saya punya gelar dan juga saya itu ijazahnya S1 Kemudian tempat tangan lahir ini seperti biasa ya Kita tuliskan kemudian NIK ini kita tuliskan Kemudian berikutnya agama Kemudian jenis kelamin alamat jelas Kemudian telah mendapatkan izin dari Nah kalau misalkan disini kan ini kita itu Untuk ini ya jenis kelaminnya kan ada opsi nih Yaitu pria garis miring wanita Nah disini untuk jenis kelaminnya ini saya pilih salah satu Karena saya itu adalah misalkan teman saya itu wanita ya Maka yang pria ini dihapus ya Ini dihapus diganti wanita saja Nah ini adalah wanita seperti itu Kemudian untuk ini telah mendapatkan izin dari suami istri atau orang tua wali Nah disini disesuaikan Teman saya itu adalah disini Dia seorang wanita ya Jadi selamanya wanita Kemudian telah mendapatkan izin dari suami Nah ini kan ketentuannya kan yang gak terpakai Nah kan kita diminta untuk membuang ya Kemarin itu teman-teman pendaftar CPS Kemenang itu disini Dibiarkan saja itu mereka TMS teman-teman Jadi harus sesuai ya Misalkan disini adalah teman-teman itu wanita Kemudian dapat izinnya itu dari suaminya Nah ini tulis saja hanya suami saja Seperti ini ya Telah mendapatkan izin dari suami Nah berikutnya di bawah ini silahkan tuliskan Yaitu nama suaminya Kemudian nick suaminya Kemudian tempatan lahir suami Agama suami Alamat suami Kemudian nomor hp suami Kemudian hubungan dengan pelamar Inilah sebagai seorang suami Nah tentunya juga disesuaikan Kalau misalkan kalian itu mungkin seorang laki-laki ya Mendapatkan izin dari istrinya Maka disini diganti yaitu Telah mendapatkan izin dari istri ya Nah ini Kemudian disini Nama istrinya Data-data istrinya ya Kemudian hubungan dengan pelamar Ini adalah istri Nah istri dari pelamar gitu ya Kemudian di bagian bawah Ini adalah ini ya Ini untuk poinnya nanti sesuai dengan PTKK Yang bawah ini adalah dituliskan Untuk di daerahnya Ini adalah Untuk kabupaten, kota Atau mungkin juga Tempat tinggalnya Levelnya kabupaten ya Kemudian tanggal penulisan Nah ini Kemudian materinya nanti ada Dua Nah sekarang kita cek Untuk yang formasi Untuk yang format Surat pernyataan PTKK Kemenang 24 Ini juga sama Yang membedakan hanyalah Di bagian poin isinya saja Nah disini Yang membedakan antara Surat pernyataan CPNS dan PTKK Itulah di bagian ini ya Nah ini Nah selanjutnya Untuk di bagian atas Ini adalah sama ya Nah ini dari data-datanya Kemudian disini ada Perintah untuk coret Yang tidak diperlukan Nah kalau misalkan Disini kita ketik Ini kan kita Nggak perlu coret ya Kalau misalkan diketik Berarti disini ya Kita hapus itu ya Nah sekarang Coba kita langsung Praktik saja ya Untuk caranya Nah sekarang Kita buka Format pernyataan PTKK Kemenang 24 Nah ini kita Untuk mulai dari yang pertama Ini adalah berdasarkan Dari pengalaman kemarin Pendaftar CPNS Yang sudah lulus Seleksi administrasi Nah tentunya Karena instansi yang sama Ini juga sama ya Untuk tata cara pengisiannya Karena verifikatornya Itu juga sama Verifikator instansi Oke disini contohnya Untuk yang pertama Yaitu disini Kita coba langsung buka saja Ini adalah Untuk bagian-bagian Yang kita perlukan Untuk di Bagian yang header Dan juga Bagian bawahnya ya Oke ini saya tandai Gini aja Oke kemudian Coba Disini kita Buka Nah berikan pengalaman kemarin Ini kan surat pernyataan ya Nah di bagian atas ini Kan di formatnya Itu kan ada Lampiran 3 Nomor sekian Tanggal 20 Oktober 2024 Nah disini saya hapus Ini kan gak ada ya Ini gak ada Ini saya hapus Ini teman-teman hapus Ya kan Untuk surat pernyataan Dibiarkan saja Ya kan Ini adalah saya biarkan juga nih Jadi surat pernyataan Dibiarkan Kemudian disini Yang bertanda tangan Di bawah ini Nah di bagian atas ini Ini teman-teman Isikan data diri kalian Sebagai pelamar P3K Nama pelamannya siapa Nah ini ya Ini nama pelamannya siapa Kemudian tempat tanggal lahirnya Disesuaikan Diisikan dengan data diri masing-masing NIK jelas ya Kemudian Masukkan agamanya Apa Alamatnya Nah ini alamat Kemudian untuk pria Atau wanita Teman-teman pilih Misalkan kalian tuh Seorang pria misalkan Berarti yang Wanita ini dihapus ya Nah ini dihapus Nah yang wanita ini dihapus Karena teman-teman itu pria Itu kan Kemudian alamatnya Telah mendapatkan isin Dari siapa Nah telah mendapatkan isin Dari siapa Kalau disini adalah Disini Nama pemberi isin Kalau misalkan teman-teman itu adalah pria Berarti kan isinya Misalkan kalian dapat isin Kalau sudah menikah Misalkan itu Dari istri ya Telah mendapatkan isin Dari nama istrinya Nah ini nama istri ya Kemudian NIK istri Kemudian Tempat tanggal lahir istri Agamanya istri Jenis kelamennya Kalau istri berarti kan Wanita ya Nah ini yang dihapus Kemudian alamatnya Mana Nah ini adalah alamat wanita nih Alamat istrinya Gitu kan ya Kalau misalkan teman-teman seorang Laki-laki misalkan Maka disesuaikan juga Yang memberikan isin siapa Pokoknya yang diatasin ini adalah Data diri kita sebagai pelamar Yang di bawah inilah Data Yaitu Dari yang memberikan isin Nah kalau misalkan disini adalah Contohnya pelamarnya pria Kemudian yang memberikan isin Ini istrinya ya Wanita Berikutnya alamatnya Kemudian nomor hpnya Istrinya gitu kan Kemudian hubungan dengan pelamar Ini kalian pilih Yaitu yang istri Yang lain dihapus ya Jadi hubungan dengan pelamar Adalah istri gitu Contohnya seperti ini Yaitu Kalau ini kan perempuan ya Ini adalah suami Gitu kan Nah kemudian untuk isinya Ini sama Jangan sampai ada yang dota-dota ya Kemudian disini dituliskan Yaitu kabupaten Kota Tempat domisi masing-masing Nah ini misalkan Saya itu di kabupaten mana Gitu kan Kemudian Inilah tanggal bulan Ini disesuaikan dengan Rentang waktu Pendaftaran P3 kemenang dibuka Misalkan tanggal 21 Kan dibukanya Di jatuh tanggal 21 Sampai dengan tanggal 4 November ya Nah disesuaikan dengan rentang itu Pokoknya Jangan sampai melewati Atau kurang dari itu Nah ini juga sama Ini kita samakan boleh ya Yang penting dalam Rentang waktu Nah kemudian disini Ini yang membuat surat pernyataan Ini adalah pelamar ya Yang disini adalah Pelamar Yang disini kan Ini nama pelamar ya Ini nama pelamar Ini nama kita Kemudian di sebelah kiri Ini adalah Nama pemberi izin Misalkan istri kalian Ini Nah jadi contohnya Atas seperti ini Untuk tanda tangan Jadi kalau misalkan Tonton memutuskan Untuk menggunakan materi tempel Ditempelkan dulu materinya Setelah itu tanda tangannya Tanda tangannya itu Sebagian di atas materi Sebagian di atas kertas Nah ini adalah Untuk bagian tanda tangannya Suami atau istri Ini adalah tanda tangan Dari pelamar ya Kalau misalkan Tonton mungkin masih single ya Itu adalah Nanti bisa dapat isinya Itu dari orang tua Atau mungkin juga dari wali Nah kira-kira seperti itu Untuk cara membuat Surat pernyataan P3K Kemenang 2004 Yang sesuai dengan Perseratan instansi Semoga bermanfaat ya Semoga tonton seluruhnya Ini lulus seleksi Di tahun ini Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh